Intro Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma, membuka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Aula Kantor Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang. Sama dengan kelurahan lainnya, musyrembang di Kelurahan Karet Tengsin ini juga berlangsung secara campuran atau hybrid, baik langsung maupun online. Dalam musyrembang di Kelurahan Karet Tengsin ini, Dhani Sukma meminta agar terus dikawal dan dikomunikasikan dengan masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi. Ya artinya karena miskomunikasi ada seakan-akan usulan itu tidak direalisasikan, padahal ada mekanismenya, ada verifikasi, ada peninjauan lapangan. Nah ketika verifikasi peninjauan lapangan, usulan masyarakatnya juga sudah disampaikan, tinggal hasil verifikasi juga harus bersama-sama dengan warga masyarakat. Terus disepakati bersama, ini ada yang tidak bisa di TL atau harus diteruskan di tingkat kecamatan. Nanti akan dibawa lagi pada level yang tinggi. Nah ketika itu terbetul, komunikaskan lagi. Jadi kuncinya sebenarnya komunikasi. Harapannya dari usulan ini bisa kita realisasikan di tahun 2023 dan mudah-mudahan hasilnya pun berdampak positif, berdampak positif dan dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, lurah Karet Tengsin hari menjelaskan, pada muslimbang gelurahan Karet Tengsin ini terdapat 58 usulan. Terima kasih telah menonton!